Intro Halo Ngorbit Zer, selamat datang di Ngorbit Ngobrol di Bina Mitra Di episode kali ini kita kedatangan di tangan spesial loh Yaitu ada Kak Nia Anggita sebagai SMK Alumni Bina Mitra Nah Kak Anggi ini juga dikenal sebagai Duta Baca di Kabupaten Bekasi loh Yuk langsung aja kita siapa Halo Kak Anggi, gimana nih kabarnya hari ini? Halo Hasna, kabar aku Alhamdulillah baik, kalau kamu sendiri kabarnya gimana? Aku Alhamdulillah juga baik Nih, kan aku denger-dengar Kakak tuh alumni SMK Bina Mitra ya? Iya Nah Kak, boleh gak sih, aku boleh tau gak sih Kakak tuh alumni angkatan berapa? Kalau gak salah seinget aku ya, agak-agak lupa nih maklum remaja jombo ya Aku itu alumni angkatan 2020 pas banget itu pertama tahun COVID-19 Iya jadi tuh ini tuh kayak pengalaman sedih aku ya karena COVID itu diumumin di hari minggu Sedangkan aku hari Seninnya UN dan itu aku satu sekolah nih di SMK Bina Mitra itu udah sholat istigosa bareng Karena udah hamin satu UN tapi tiba-tiba dibatalin karena COVID dateng Itu sih kayak sedih banget Sedih banget Sampai sekarang terasa sedihnya sih Jadi kurang menikmati masa-masa sekolah gara-gara COVID Iya, betul banget Sedih banget ya Nah, nih Kak Kakak, ini kan jadi Duta Baca nih Kakak Itu tuh aku lulus kan tahun 2020 Aku tuh sempet gapier satu tahun Karena aku tuh awalnya ngejar kampus seni kan Terus kayak, aduh aku gabut banget nih gapier satu tahun Terus aku iseng-iseng lah Karena waktu itu pas liat IG Itu tuh ada postingan dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Dia tuh lagi buka pemilihan Duta Baca Kabupaten Bekasi Nah, aku tuh ikut disitu tuh aku daftar Tapi tuh karena satu dan lain hal aku tuh gak lanjut nih pendaftarannya Nah, terus udah hamin beberapa hari Mau penutupan Itu tuh aku dihubungin lagi sama tim Dinasnya Katanya untuk melengkapi berkasnya Karena kemungkinan besar bakal lolos katanya Terus yaudah aku mau gak mau dilengkapin Juga kan lumayan lah ya peluang ya Buat naikin branding aku di karir pertama lah ibaratnya Terus aku lanjutin Dan Alhamdulillah aku lolos sebagai finalis 15 besar Duta Baca Kabupaten Bekasi dari Kalau gak salah ada sekitar 20 lebih kecamatan di Kabupaten Bekasi itu Keren guys Keren banget ternyata Nah, nih kakak ini kan jadi Duta Baca nih kak ya Iya Nah, kakak tuh mulai suka membaca tuh dari kapan sih kak? Sebenernya sih kalau suka membaca Itu tuh suka tuh karena keterpaksaan Jadi waktu jaman-jaman sekolah kan Mau gak mau nih setiap ada ujian Atau gak mau ulangan harian kan kita harus baca materi itu kan Supaya kita ngerti nih nanti Ujian soalnya kayak gimana gitu Jadi dari mulai keterpaksaan Untuk baca tulisan Ya, buku pelajaran gitu ya Kan buku pelajaran itu kan Pusing banget kalau dilihat ya Kalau kita misalkan gak suka terus Aku coba kenalin lagi diri aku Aku tuh suka bacanya tuh Yang model bukunya kayak gimana sih Entah yang bergambar Atau gak yang ada kartunnya Atau gak emang full tulisan gitu Nah, setelah aku kenalin diri aku sendiri Aku tuh suka baca buku novel Jadi tuh sebenernya kita tuh gak boleh menyalahkan ketertarikan Dalam membaca ya Setiap orang kan punya minat bacanya masing-masing Entah dia di buku yang full textnya Atau ada yang di komik Atau ada yang di novel Yang beda jauh lah sama Yang seharusnya dia pelajari gitu Gitu sih Jadi kalau untuk mulai membaca itu pas Aku lagi gapier Kayak gabut banget Satu tahun nunggu Buat selanjutnya gitu ya Jadi aku rajin-rajin baca Udah sih gitu aja Iya gitu ternyata Nih kak, menurut kakak tuh Buku yang paling menarik tuh Buku yang ada gambarnya Atau full text aja? Kalau dari sudut pandang aku Aku sih suka baca buku yang full text sih Tapi full text disini tuh novelnya Bukan buku Iya bukan buku yang lain-lain Tapi seiring berjalannya waktu Karena kan aku pelihar juga Mau gak mau Aku gak cuma baca buku novel Aku juga harus baca buku ilmiah Untuk kebutuhan perkulian aku Jadi sekarang sih Untuk sekarang aku sukanya Buku-buku yang ilmiah gitu Kayak jurnal Atau juga buku-buku yang Emang ngebahas tentang suatu ilmiah Kayak gitu sih Oke gitu guys Ternyata Nah menurut kakak tuh Buku-buku apa aja sih Yang menarik untuk dibaca? Untuk buku yang menarik dibaca Itu sih aku kembaliin sih Ke personalnya masing-masing Dia suka baca bukunya tentang apa gitu Karena Kalau misalkan aku Mengrekomendasiin buku yang aku suka Belum tentu orang lain tuh Suka sama buku itu Jadi Aku balikin lagi ke kalian Tapi kalau emang kalian mau baca buku Yang aku baca gitu ya Aku sih sempat ada beberapa Baca novel Kayak novel-novel tentang percintaan sih gitu Jadi temen-temen tinggal cari aja Di gramedia novel-novel tentang percintaan Kayak gitu guys Menarik banget Kan kak Aplikasi untuk baca-baca buku itu banyak ya Menurut kakak tuh aplikasi yang paling bagus Untuk kita baca kayak novel Atau pelajaran lain tuh apa sih kak? Oke ini sedikit promosi ya Jadi di Kabupaten Bekasi sendiri Itu ada Dinas Arsif dan Perpustakaan Kabupaten Bekasi Kebetulan Dinas itu Dia bikin aplikasi namanya Ibeka Sikap Jadi Ibeka Sikap itu semacam perpustakaan online Yang dimana kita bisa pinjem bukunya secara online juga Jadi kita bisa baca lewat HP Tapi kalau misalkan temen-temen mau lihat nih Kayak novel atau cerita fix di action atau lainnya Itu bisa kayak di aplikasi wetpad Terus novelme Terus KBM dan lain-lain Terus sekarang di TikTok kan juga ada ya Kayak cerita kayak gitu-gitu Itu juga bisa sih dijadiin bahan bacaan Di Twitter juga tuh kan ada ya kak Kayak au-au gitu Nah Kakak tuh suka baca gak sih kak? Suka-suka banget Karena kan itu kayak ceritanya tuh Ada yang relate sama kehidupan sehari-hari gitu Ada juga yang emang itu fiksi banget Kayak gak bakal masuk di akal Kalau di kehidupan sehari-hari Tapi itu bisa jadi kayak cerita juga Buat kita kayak Oh mungkin sebenernya ada kejadian kayak gitu Cuma kita gak terlalu sadar aja Oke gitu Menurut Kakak tuh yang paling bagus Genrenya tuh apa sih kak? Menurut genre yang dalam novel gitu Kalau novel balik lagi sih Kalau aku sukanya yang pencitraan Eh pencitraan astagfirullahaladzim Percintaan maksudnya ya Maklum sering-sering dideketin yang kayak gitu ya Jadi kayak gimana kita tuh sering banget di pencitraan Tapi kalau genrenya sih aku di percintaan sih Oke Nah Mika kan sekarang tuh Anak-anak zaman sekarang tuh Kayak literasinya tuh kurang ya kak Untuk meningkatkan literasi sendiri itu Gimana sih literasi membaca? Nah itu ini sih sama banget nih kayak program aku Jadi di Duta Baca itu Kita ada program Banyak sih programnya ya Salah satunya itu Kita bikin program desa bercerita Jadi kita tuh sebagai Duta Baca Kita bisa datang di beberapa tempat Di Kabupaten Bekasi Di desanya Nah kita tuh disitu kayak bikin Kayak bikin sebuah event Jadi tuh eventnya kita bisa bikin Bisa buka Apa namanya perpustakaan gitu Kayak pojok baca Jadi kita menyediakan buku-buku itu Terus juga kita kayak mengajar ke anak-anak gitu Kan kalau anak-anak tuh kalau Kalau diajar Secara terus-terusan kan bosan Iya Jadi kita tuh sesekali datang Jadi untuk melatih ketertarikan mereka gitu Oh mereka tuh tertarik ketika datang Terus tuh yaudah selama mereka masih tertarik Kita masih terusin itu Nanti kita ganti lagi di desa lain gitu Yang penting kita sudah berusaha untuk menumbuhkan Minat mereka terhadap literasi baca gitu sih Hasna Oh ternyata gitu guys Memang menarik juga ya Asik juga ternyata Nah Nekak aku bertanya gak sih Buku-buku rekomendasi dari kakak tuh apa aja yang menarik Terserah sih mau dari buku novel atau pelajaran atau apapun itu Kalau rekomendasi buku ya buat teman-teman yang mau lulus sekolah di kelas 3 Itu teman-teman bisa baca buku tentang soal Soal-soal buat kepergeruan tinggi Jadi kan ya gak munafik lah ya Peten itu impian semua orang Atau lagi impian anak-anak yang kelas 3 lah ya Jadi kita bisa mulai belajar dari situ Terus juga selain buku-buku pelajaran Gak usah jauh-jauh lah ya Kita ke perpustakaan aja Kita cari buku yang tertarik nih Yang ketika kita baca judul itu Kita langsung tertarik Udah kita baca itu aja Aku gak banyak merekomendasiin buku sih Karena takutnya gue rekomendasi buku dari aku tuh Menghancurkan pikiran kalian Karena rekomendasi dari aku tuh cuma genre percintaan aja Karena kan itu ya kan Kita tim bucin Selera orang tuh kan beda-beda ya Jadi kalau misalnya takut kita merekomendasiin ini Orang gak cocok Jadi kayak gimana mandangnya Nah oke Nah menurut Kak Anggi ini dari Kak Anggi pribadi ya Tips dan trik untuk para teman-teman Yang mungkin kurang minat membacanya Kurang itu gimana sih Kak? Oke sebenarnya sih Kalau membaca kita gak harus langsung di buku ya Kayak tadi yang udah kita bahas Kita tuh bisa mulai baca dari au-au Yang ada di media sosial tuh kan Banyak banget kayak di Twitter, di TikTok Nah kita tuh bisa Dari situ dulu nih Kita coba belajar Kita coba baca dulu pelan-pelan Terus kalau misalkan setelah kita baca au Kan kita suka kayak lanjutin Ah tertarikan Kita ada tertarikan Kita ada ketertarikan dalam membaca ya Nah terus tuh kita kayak udah makin dilanjutin Nah baru tuh kita ganti tahap Entah kita ke buku Jadi kayak misalkan Setelah kita udah ada minat dibaca au-au Kita ada minat nih untuk membaca au Nah terus tuh kita harus bisa tantang diri kita sendiri nih Kayak ah kemarin-kemarin gue udah baca au banyak banget nih Sampai misalkan 15 judul dalam sehari Nah besok coba deh gue mau baca lewat buku Misalkan kayak sehari 3 halaman aja Gue bisa gak buat nantang diri gue sendiri Kayak gitu sih Jadi kita bisa mulai dari hal yang kecil Oke ternyata gitu guys Tips and tricknya untuk para teman-teman semua Yang mungkin minat membacanya kurang ya Nah kak aku mau nanya lagi nih Pengalaman kakak selama jadi duta baca itu apa aja sih kak? Oke sekarang kita kenalin dulu ya tentang duta baca Tadi kita udah bahas literasi Bumapala terus juga kita bahas duta baca Duta baca sendiri itu sebenernya sebagai promotor literasi Jadi gimana caranya kita bisa membuat suatu program Untuk bisa membudayakan masyarakat kita tuh gemar membaca Kayak gitu kita juga duta baca kan di bawah naungan dinas Arsip dan perpustakaan Jadi duta baca itu juga sebagai penyambung lidahnya program pemerintah Jadi ketika pemerintah punya program Untuk membudayakan masyarakat gemar membaca Nah kita tuh bisa ikut turun langsung nih Untuk bisa meningkatkan minat baca masyarakat Kayak gitu Gitu Iya Keren guys Keren Nah oke guys Nih kita kembali lagi ke masa-masa sekolah Kak Anggi Nah aku boleh tanya gak sih Kak Kak tuh selama masa sekolah ikut eskul apa? Aku cuma ikut satu eskul kebetulan aku fokusin disitu Eskulnya tuh Bimapala Bina Mitra Pecintaan Wah oke Nah ini tuh ternyata buku hasil karya Kak Anggi loh guys Wah keren banget ya Nih Kak aku boleh tau Kakak tuh bikin buku ini terinspirasi dari eskul Bimapala ya Nah kok bisa sih Kak terinspirasi dari eskul Bimapala? Sebenernya sih pas di Bimapala itu ya kita cerita tentang Bimapalanya sekarang ya Tadi kita udah bahas literasi sekarang kita bahas Bimapala Bimapala itu sebuah hal yang spesial bagi aku Karena disitu aku menemukan banyak cerita Terus juga banyak perasaan yang gak bisa aku ungkapin satu sama lain Nah makanya dari itu ketika kita ada di dalam satu circle nih Terus tuh pasti banyak cerita dong Nah gak mungkin orang lain juga Gak mungkin orang lain juga tau kan cerita kita Nah makanya dari itu yang lain di luar Bimapala juga gak akan tau cerita Bimapala dalamnya kayak gimana Makanya dari itu aku bikin buku itu supaya orang lain juga kenal Oh Bimapala tuh seperti ini loh Kayak gitu Jadi hal-hal yang orang lain gak ngerasain di Bimapala Orang lain juga bisa tau tentang Bimapala sendiri Kayak gitu sih Keren banget loh guys ternyata Bimapala keren Keren banget Oke Oh iya Kak Nah pengalaman kakak selama ikut eskul Bimapala itu apa aja? Banyak banget ini seru banget ya obrolannya ya Untuk pengalamannya sendiri Pertama itu kan yang kita ketahui ya Eskul pecinta alam udah pasti naik gunung kan Kayak aduh ngapain sih naik gunung capek-capek gitu ya Padahal tuh Bimapala bukan hanya sekedar naik gunung Kita tuh banyak banget belajarnya juga disitu kayak Gimana caranya kita menolong orang ketika di gunung Kan kalau di gunung kan peralatan minim Ini daripada yang ada di kota-kota gitu ya Jadi gimana caranya kita bisa menolong orang dengan barang yang seadanya Dengan alat yang kita punya kayak gitu Terus juga gak cuma itu di Bimapala juga ada kebersamaannya Aku tuh tipe orang yang pertama kali mau ikut ngeliwut itu di Bimapala Karena sebelumnya aku tuh gak pernah ngeliwut bareng-bareng Jadi pertama kali ngeliwut di Bimapala itu aku kayak Wow kesannya tuh Kesannya tuh kayak kerasa banget gitu sampai sekarang Makanya dari itu dari awal aku ikut di Bimapala Sampai sekarang aku jadi bisa tuh bareng-bareng ngeliwut Terus aku juga ketemu banyak orang Terus dan pertama kali di Bimapala Itu aku dibolehin buat ikut kegiatan di luar kota Karena Bimapala itu setiap kegiatannya Ada pelantikan so oren Nah itu tuh di Bandung Mau gak mau tuh kayak aku tuh dulu gak boleh Gak boleh kemana-mana Nah tapi karena ikut Bimapala aku sekarang udah dibolehin kemana-mana Bahkan aku kemarin pergi bulat-balik ke Bandung sendiri Itu berani sih karena berkat Bimapala Oke keren banget guys lah Cerita Bimapala ini mantep banget loh Masih eskulter the best pokoknya Bimapala Kedua ngorbit deh Boleh, boleh, boleh Oke Jadi cukup sekian untuk episode kali ini Terima kasih untuk Kak Nia Anggita yang sudah mau Meluangkan sedikit waktunya untuk menjadi narasumber kita di episode kali ini Oke cukup sekian Jangan lupa follow social media kita di bawah ini See you on the next video yang udah berbicara Bye-bye 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 selamat menikmati